Hai Bros, kembali lagi bersama saya Leo. Tama-tama saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2022 terlebih dahulu untuk Bros kalian. Semoga semakin sehat, sukses, dan juga bahagia selalu. Dan ya, ini merupakan satu video pertama di tahun 2022 di channel ini ya. Dan tidak seperti biasanya yang saya review adalah Kopi. Jadi, kali ini kebetulan saya baru saja hunting sebuah laptop baru. Karena laptop saya yang lama, kalau Bros kalian sempat ngikutin, laptop saya yang lama itu Acer 4750G yang i7. Dan itu sudah cukup tua ya. Jadi, sudah 10 tahun menemani saya dan menemani channel ini juga tentunya. Kalau Bros kalian ingat, itu saya beli tahun 2011. Ya, jadi 10 tahunan ya. So, memang sudah waktu untuk ganti. Dan kemarin itu saya, seperti kita semua kebanyakan. Kalau kita mau beli gadget, pasti kita cari dulu ya. Review-nya di Youtube. Kemudian juga browsing-browsing gitu ya. Yang kira-kira speknya cocok dengan kebutuhan kita. Karena memang tidak ada laptop atau gadget yang perfect gitu. Jadi, pasti ada plus minusnya. Dan semuanya juga diselesaikan dengan budgetnya masing-masing. Tapi, tentu saja ada setiap gadget yang perfect untuk kita sendiri gitu. Jadi, tergantung kebutuhan masing-masing. Misalnya, kalau Bros kalian suka main game, ya tentu saja akan butuh laptop gaming yang mungkin GPU-nya cukup tinggi. Jadi, CPU-nya juga cukup oke untuk menemani kalian main game. Kalau saya kebetulan nggak main game, jadi biasanya saya gunakan untuk multimedia aja. Browsing-browsing dan juga edit video tentunya. Jadi, saya butuh yang paling-paling speknya untuk konten kreator oke lah. Dan belakangan ini, laptop inilah yang jadi pilihan saya. Jadi, saya mau cerita dulu bahwa nggak gampang nemuin laptop ini. Ini merupakan laptop Asus VivoBook Pro 14X OLED yang i7. Dan saya udah muter-muter kemana-mana. Jadi, kebetulan Vivo Pro 14X ini sulit dicari. Jadi, barangnya agak-agak goib bisa dibilang. So, pertama saya sudah cari di daerah PIM. Kemudian saya ke Puri. Dan akhirnya saya dapetin ini di PIK. Jadi, kalau Bros kalian juga penggemar game, mungkin Bros kalian tahu bahwa baru aja ada ROG Store di PIK. Jadi, di sana juga bisa dibilang produknya katanya masih banyak. Karena cukup baru gitu toko yang dibuka. Makanya akhirnya setelah saya muter-muter, disarankan untuk coba cari di sana, saya ke sana dan saya dapet gitu. Dan sebenarnya di sini saya nggak pengen nge-review laptop ya. Karena kalau kalian nge-review laptop, pasti udah banyak banget channel yang nge-review. Dan saya bisa dibilang bukan expert di bidang ini. Jadi, saya cuma pengen share pengalaman saya aja dalam mencari laptop untuk istilahnya konten kreator lah ya. Mudah-mudahan dengan adanya laptop baru ini juga, saya bisa lebih produktif di channel ini. Dan bisa buat video yang berguna bagi Bros kalian yang sudah setia mantengin channel ini. Dan laptop ini, menurut saya speknya oke banget untuk konten kreator ya. Karena memang dia itu sudah pakai Intel generasi 11 i7. Jadi, ada yang i5, ada yang i7. Saya pilih yang i7. Tapi ada cerita dibalik itu, nanti saya jelasin. Nah, kemudian dia juga GPU-nya sudah menggunakan GeForce RTX Studio yang 3050, ya. Walaupun memang dia agak dibatasi ya, word-nya karena untuk studio, bukan untuk gaming. Jadi, menurut saya ya memang kalau dilihat dari desainnya aja, ini memang laptopnya konten kreator banget ya. Dengan bodi yang cukup tipis, kemudian, kalau kalian lihat disini juga layarnya udah OLED. Dan OLED itu nggak main-main karena dia sudah pantone, validated. Jadi, istilahnya warnanya itu, kalau kalian color grading atau yang lain-lain itu, kalian lihat warnanya disini dengan di monitor, itu terkalibrasi lah ya. Jadi, sehingga waktu kalian ngedit itu disini, jadi kalian bisa dapatkan warna yang pas gitu untuk video-video kalian. Nah, terus, menurut saya, selain desain, ya memang yang utama dari laptop ini menurut saya adalah layarnya. Karena sudah OLED, panelnya itu resolusinya sudah 2,8K. Jadi, itu sedikit lebih besar daripada QHD, sehingga pokoknya mata kita dimanjakan banget ya dengan laptop ini ya. Terus, yang saya suka juga adalah suaranya sudah sound by Harman Kardon. Jadi, sudah di tuning oleh Harman Kardon ya. Jadi, lumayan juga. Bisa kita bilang, suara di laptop ini oke lah kalau kalian buat nonton Netflix dan lain-lain ya. Gitu, karena laptop saya sebelumnya jujur aja ya keluaran tahun 2011 suaranya ya kurang banget ya. Dan, sudah ada fingerprintnya juga di tombol on-offnya ini ya. Terus, dia sudah dapat Windows 10 dengan Home and Student 2019 Office. So, ini juga akan berguna banget. Nah, yang mau saya ceritain adalah, saya, jujur saya mau bilang di depan dulu, ini tidak disponsori oleh ROG Store atau Asus ataupun yang lainnya. Namun, saya jujur puas belanja di ROG Store PIK kemarin ya. Karena, pertama, store itu tutup jam 8, tapi saya datang sekitar jam 7-an. dan itu bisa dibilang tinggal saya aja tuh yang datang ke toko itu dan masih dilayani dengan baik. Kebetulan lantai bawahnya itu adalah ROG, Republic of Game Store ya. Jadi, pokoknya laptop gamer semua. Kalau kalian gamer pasti seneng banget ke sana dan lihat-lihat gitu ya. Dan ambience juga agak gelap-gelap gitu. Buat yang suka game itu pasti, wah, cozy banget. Tapi, saya langsung dianterin ke atas oleh sales-nya. Namanya Mbak Lily. dia menjelaskan gitu ya, dengan cukup detail mengenai laptop yang mau saya beli ini. Yang jelas yang mau saya cari itu adalah yang tipenya N7400. Dan dia udah tahu betul itu di mana dan dia kasih penjelasan juga. Jadi, ada dua tipe sebenarnya. Ada yang i5 dan i7. Nah, yang i5 itu sudah dapat grafik kartu juga GeForce yang RTX ya, 3050. Namun, perbedaannya, dia storage-nya itu NVMe-nya 512 aja. Kalau ini NVMe-nya udah 1TB. Dan, saya rasa sebenarnya yang i5 itu juga udah cukup gitu. Dan, awalnya saya memang ngincernya yang i5 itu ya. Dan, saya akhirnya mikir-mikir di sana, setelah dijelasin bahwa ternyata storage-nya itu nggak bisa diperbesar lagi. Jadi, yang 512 itu udah nempel katanya disolder ya. NVMe-SSD-nya itu udah disolder di sana. Jadi, nggak bisa kita upgrade lagi. Makanya, kalau bisa sih belinya sesuai kebutuhan kalian. Dan, waktu itu sih, pada saat itu juga saya langsung mikir, oh, yaudah nanti saya beli eksternal SSD aja ya. Tapi, ternyata begitu saya pilih yang i5 itu, mbak Lilinya ke bawah dan dibilang bahwa sudah habis gitu. Sisa yang i7. So, agak nambahin budget juga sih ini ya. Dan, bisa dibilang awalnya saya agak bimbang juga karena bedanya lumayan. Jadi, kalau yang i5 itu 16,8. kalau yang i7 ini dengan storage yang lebih besar 1TB itu dia di 19,8. Jadi, bedanya lumayan 3 juta. Tapi, kalau dipikir-pikir setelah saya pertimbangkan lagi akhirnya saya pilih yang i7 1TB NVMe dan sisanya sama dengan si i5. Dan, menurut saya perbedaan 3 juta itu ya cukup worth it lah. dan menurut saya itu bisa jadi investment juga kedepannya supaya laptop ini bisa digunakan dengan jangka waktu yang lebih panjang juga. So, akhirnya kita unboxing di sana terus saya dibantu untuk penginstalan dan lain-lain. Dan akhirnya inilah laptop yang sudah ada di depan saya yang akan saya gunakan untuk membuat video di channel ini. So, bagaimana menurut bro sekalian? Mungkin bro sekalian sudah ada juga yang punya laptop ini dan pengen sharing juga boleh tulis komen di bawah. Dan, sejuruhnya saya sudah cek di YouTube juga belum ada yang membedakan antara yang i5 dan i7 mengenai VivoBook 14X ini. VivoBook Pro 14X ini. Dan bagaimana? Apakah bro sekalian ada yang punya atau ada yang pernah membedakan keduanya? Mungkin bisa tulis komen di bawah juga. So, saya rasa itu saja pengalaman saya mengenai laptop ini. Saya rasa sampai di sini dulu videonya mudah-mudahan dapat menginspirasi bro sekalian juga. Dan mudah-mudahan nanti keluar video-video berikutnya di tahun ini ya yang bisa berguna bagi bro sekalian. So, sampai di sini dulu videonya. Serio, salam kopi. Nggak salam kopi deh. Salam sukses and see you. Sub indo by broth3rmax